Alhamdulillah Sebabdakhiliyah, sebab yang berasal dari dirinya Yang pertama Yang dapat mengurangi keimanannya Adalah Al-Jahl Yaitu kebodohannya Tidak mengetahui ilmu agama Islam ini Sebagaimana orang yang berilmu Pasti akan meningkat Keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla Karena orang yang berilmu Dia akan mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala Sifat-sifatnya, nama-namanya Dimana semua itu akan menumbuhkan Rasa cinta Rasa tawakal Rasa takut Dan juga berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan ilmu Dia akan mengetahui amalan-amalan soleh Yang bisa meningkatkan keimanannya Dan juga mendekatkan dirinya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebaliknya orang yang jahil Tidak mengerti ilmu agama Maka akan tumbuh pada dirinya Rasa cinta kepada maksiat Dia tidak akan mencintai amal soleh Karena dia tidak tahu Yang dia kerjakan ternyata adalah Kesalahan Dengan maksiat yang dia kerjakan Maka akan semakin berkurang keimanannya Khususnya ketika dia jahil Dan dia tidak mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana mungkin keimanannya akan meningkat Karena dia tidak mengenal Karena dia tidak mengenal Rabnya sendiri Oleh karena yang hadir dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Penting kita belajar Penting kita menonton ilmu agama ini Karena ilmu itu akan memberikan manfaat kepada kita Dan manfaat yang paling besar adalah Dengan meningkatnya iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati